Hai ya rokok ini cerita-cerita anak-anak dia rokok wang HP dokter ayo kalau rokok terus nanti kalau mati gimana gampang saya bawa korek ya ini maksudnya kalau mau rokok terus mari mati ya ini ngerti maksudnya dokter tenang kok saya masih bawa korek maksudnya nak rokok mati korek Jumat ketika sambung Nabi Yunani Habib Umar saya sering membaca bahayanya rokok saya baca itu setelah baca saya berhenti membaca wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok setelah saya tahu berhenti baca wangan spesialnya senang kalau itu bisa nikmati senang putunya Rasulullah senang guyon jadi senang itu gak kudu mewah aku senang di Alphard malah kesel ketika saya berhenti ketika saya berhenti senang guyon kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksia karena mereka bisa berhenti senang guyon bukan senang papanya umat ini punya kesenangan yang tidak maksia itu saja ya tentu ada gaya-gaya yang milihnya gak guyon kalau orang gak uraan ya bagus sementing ikhlas sementing ikhlas sementing ikhlas ya orang kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa kelas-kelas terilah sementing ikhlas saya sering baca bahayanya orang rokok setelah saya tahu bahayanya maka saya berhenti berhenti saya sering baca bahayanya orang miskin setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan tapi berhasil kemaluan yang orang diperlukan itu lebih ringan timbang nanti kita diperlukan di masyarakat di depan umum misalnya contoh paling gampang tadi dengan hasil yang orang orang bisa sembunyikan nanti dipermalukan Allah dengan akhirat karena kamu tidak bisa apalagi kalau jadwal orang soleh, jadwal orang orang yang berkontribusi terhadap agama ini, jadi nanti dipermalukan di hari ini kiamat, itu juga ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari ini kiamat amal yang kita lakukan lama, puluhan tahun misalnya kita mengurma cahaya hatim puluhan tahun ikhlas tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu, terus kita getun getun karena mengamal sama seseorang yang tidak bisa balas jasa berarti amal kamu itu dibatalkan karena itu orang-orang yang berkontribusi kecuali cahaya, karena tadi, tapi kadang masyarakat itu mengatalkan hampir semua orang alim itu tidak suka kenal santrinya, bukan karena tidak mau, bukan, karena tadi sebetulnya ingin, misalnya mulang, ya harus mulang karena kalau kenal, takutnya itu memanajemen, atau mengatur-atur kok akhirnya terus tidak dituruti seakan-akan, kalau mengajikan sampai aku, kok tidak menuruti aku sehingga banyak orang alim yang memilih cahaya, cahaya itu yang di tegir kenal, ya kenal yang tidak, itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur aku tidak mengatur-ngatur, ujung-ujung aku khadu nafsi khadu nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangi itu tadi banyak masyur, banyak orang alim yang tidak mau ditemuin muridnya bahkan Sofian Asuri itu masyur, yang boleh soan saya harus yang tidak pernah ngaji saya yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya karena takutnya tadi karena takutnya tadi misalnya ada orang alim mengajar 10 tahun sama orang itu seorang itu jadi orang kaya-raya sukses kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena tidak dituruti mundat-mundat untuk ulang kok tidak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih coek-coek ketemu-ketemu ya tapi ada saja ulama yang menganggut syariat justru di dikumpul lo ada ikatan sampai alumni sampai ikatan sampai macam-macam ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak harus nafsi tidak karena keinginan itu memang berat apa ya aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat tapi yang jelas saya pastikan tidak ada orang tidak ada perkumpulan grup alumni ngaji atau alumni apa saja asal tidak nafsu tidak apa-apa tapi kalau kira-kira itu nafsu ya tidak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakukan misalnya kalau kalau saya mengajar jalan saya tentu suka tidak kenal kalau menuruti karena itu lebih aman secara ikhlas tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya tidak ada silaturahim tidak ada penguatan agama Allah karena tidak ada muasolah tidak ada sambung menyambung itu kan setan itu kan di sisi muasolah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau tidak tersinggung itu juga setan tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak tidak berharap dari mereka tapi resikonya ada beberapa santri kita yang tidak tidak pedih karena tidak sambung dengan kiainya atau tidak pedih karena tidak kenal kiai indukannya karena takutnya hukum ilmu pas-pasan itu kan repot dan itu harus dikelola secara ikhlas saya punya sekian santri yang yang di Papua di mana-mana kalau tidak sambung saya tidak berani takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang tidak suka sambung mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup kita kan tidak pernah tahu-tahu kalau masalahnya putus ya putus tapi jangan putus hubungan hati tapi dia tipikalnya orang yang tidak suka kumpul kalau jawa ini isinan kan orang itu macam-macam yang penting semuanya jangan karena khasun khasun itu ileng-iling makanya makanya sorry masyur karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru dia pernah ada orang soan ya hamzah saya ini punya utang banyak tolong bilang sama mukhibin yang kaya supaya mensafati saya saya minta air putih sama santri saya saja tidak pernah menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri santri dan itu menjadikan amal dunia itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu ya tentu tidak semua ulama seperti itu ada ulama yang suka ngongkon santri karena dia dapat barokahnya khidmah ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah itu kan istihadnya penting pastikan diri kamu tidak ada hadun nafsi itu semuanya motifnya itu nafsu itu jangan karena tadi kalau kamu terlalu tertutup terlalu terputus nanti tidak ada kekuatan islam dalam hal silaturrahim makanya dari mampu jali tidak semua ulama seperti hamzah al-zahiyah tidak semua ulama seperti sifjan al-sauri tapi kamu jangan terlalu manage aset rombongan yang berhubungan dihitung itu terus repot semuanya di aset semuanya di aset itu bahaya betul itu bukan bahaya pada dirinya dia tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi jadi aset sudah kita mengikuti aturannya Allah dan Rasul kalau paling gampang alami tidak ditergir Allah kenal kenal raya itu penting sudah berhubung sudah sementing lagi ikhlas kamu memilih tidak kenal yang niat ikhlas milih kenal yang niat ikhlas sesuanya semua itu tidak hati yang paling parah masyur sanggeng masyurnya sampai beliau tahu kecempelung sumur ini ngarap sumur ya mesti ini rapat hijru kebetulan sumur kemudian dia gurunya imam safi gurunya ulama ulama top siapa yang tidak kenal setiap yang menolong kamu pernah ngaji saya pernah siapa yang kawasan sini yang tidak pernah ngaji semuanya ditolong mereka khawatir menolongnya mereka sebagai imbalan tahu ngaji muridnya pintar orang ngajar tapi pintar saya ditolong apa mereka berduih setiap kali mereka kecempelung sumur itu berduih kamu ngaji saya kenal ngaji apa terus ditolong berduih mereka tahu apa mereka ikhlas mereka mengerti mereka ditolong jadi kompensasi sampai sampai segitunya paling ekstrim dalam bab itu itu saya berduih keramat hamzah termasuk korek sabah diantara korek sabah namanya hamzah itu keramat ya kagian manajemen santrinya itu serang keramat tapi rapopo serang keramat ya karena tadi apa tetap lama-lama itu jadi khadun ya ini di biru umrah terus anak buah santrinya juga umrah lewat travel rontok piye terus segalanya rainak tapi tidak salah tentu ya sah saja karena santrinya kurang ajar juga karena kia ini di biru kia ini santrinya kacau juga tapi kia ini terlalu berharap kacau juga yang selamat semua kia ini rakyat umrah malah selamat yang diri apa ini buca rakenek rakenek manfaat hati lah kemana ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biru umrah kemudian yang bikin orang fasek atau orang lain kita juga dosan karena mencoba mencoba fasek tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak santri-santri sendiri juga bisa fasek karena terlalu mau manajemen santri itu hidup itu tidak gampang tapi yang jelas yang tidak bikin potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin alasannya juga ikhlas kemudian yang bikin fasek akhirnya komunitas ibadah umrah hanya dinikmati orang fasek karena mereka bisa bisnis secara baik yang melakukan untuk orang soleh kan bagus karena yang ladah untuk orang soleh kemudian manfaat untuk pondok untuk umrah yang jelas tidak gampang melalui kebaikan tidak bantung tapi semua itu harus ada ilmunya mungkin suatu saat pertama umrah keblog Pakistan India atau teman Singapur komplain lagi terlantar komplain saya terlantar masyarakat bernuh kalau pulau karimun pulau nyamuk saya selalu penembusan dosa lagi ini mekahl ini kalau gelap tidak tidak bisa itu kalau pulau nyamuk seperti istighfar cokoti nyamuk dosa hilang laki-laki hilang terus lagi terus lagi ini paling penting manajemen anggel ngaji itu anggel tapi siapapun itu anud umum ulama setahu saya guru-guru kita tidak tidak warung tidak tidak doa toko karena tadi tidak santri berjalan yang liane yosake kiaimu tapi kalau terlalu berharap yosake santri itu kan tidak gampang memanajemen itu juga umrah ya gitu haji ya gitu semuanya makanya Rasulullah itu unik Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan kelihatan gak apa-apa gak kenal sohabat karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri tapi kadang kelihatan tanya-tanya sohabat yang gak hadir ditanyakan yang gak kelihatan ditanyakan ada yang gak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam ada yang suka ditanya ada yang suka enggak Allah bikin watak manusia kan beda-beda orang yang orang seseorang kiai malah ngeleng lo kiai sang yang seseorang melengkar terus tidak ditakai tidak ngomong malah bingung maksudnya saya piye seseorang melengkar semakin ramai menomong seperti ini rakyat cuma ngomong jadi ngomong semacam-macam semakin malah ngeleng lo semua piye ini bukan piye dikandani orang maksudnya piye dikandani orang orang menjawab si 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 berkata rokok menyebah rokok ma condemned rokok 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 orang halakoni yang tinggalkan orang filoplatin dalam lalih 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 ta'ala sehingga Allah ta'ala bahagiaan keadaan dan keadaan keadaan dan keadaan mendukungnya ditakut demi sabab ilmu di sangking tanpa sebab pemulaan kematian kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti yubuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah subhanahu wa ta'ala ini kalau mati lorot sih ada hikmah ini supaya bisa siap tapi terus lorot dunia muntik ngobat terus mati aduh sih gak sopan ya wah gak sopan dunia lorot nanti dunia lorot lagi mati sebuah anak rabakat aduh rabakat tapi anak mati 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 aja harus ngerti dunia sik saki anak minggu padahal ngomong kakak lorot nanti dunia bari ku tetep mati ujara kula ku kurang beredika saki anak saki saki anak saki saki kan anak saki jadi nanti ngomong kusti enak pada jalan pejaya mongong kumpung ini kulampun siap mati ya ngangkutunya sakadar dintek nasek tetep mati sampai dendam daripada mendingan tak kode wah gak sopan ini rasata lili Saya ingin melakukan ini Ini adalah pembunuhan yang kelima itu Berarti isi yang dilakukan oleh dunia Yang mengalami dunia Dan tidak akan dapatkan Bapak yang di dunia Yang terjadi adalah Ini adalah kebujuk Sopo Ini adalah kebujuk Ayat Ma'inah Yang terjadi pada dunia Kamu setiap punya dunia itu Merasa nyaman dengan dunia itu Sehingga kalau dunia itu tidak ada kamu terseksa itu sangat repot kalau di mana waktu kita sudah suka itu itu di duit saya ngopi ya orang sudah suka karena di tabungan 1 juta orang juta tidak nyaman akhirnya kita nyamannya dengan materi di sebuah rumah itu orang yang tidak jimat jadi tidak ada ATM, ada HP itu tidak nyaman sebuah rumah itu jimat ada di rumah itu tetap rumah tapi ada ATM itu ada atau HP itu ada, balik aduh, repot tapi ada macam-macam tapi kita tetap belajar secara ilmu apa? belajar secara kalau di Jakarta itu nyaman-nyaman sebabnya tidak terlantar itu turun ke majid saya itu tidak tidak dihubungan WA dengan Jakarta orang nyaman kalau saya ingin nyaman di Jakarta saya akan kancangnya jadi tidak ada yang saya itu jadi orang yang saya ingin saya banyak yang terlimp saya menunjukkan saya akan menghubungkan orang sek tempat saya terlihat di terminal Surabaya berbicara kami tidak wanting apabilamu pengeran dengaran dia mampu sudah ответ ketemu State ke forex apabila pengeran mampu ini akan Martinez rite mereka terlantai terus saya ingin dengan orang yang di management saya diподet berjalan-jalan, sepatu menit yang harus kita lihat Jadi, kita berpengaruh umurnya mulai dikawal dan menghitung kiamat itu dinis batuk akhirat, kita menghitung dalam waktu menit itu mulai pertama dunia digawal dan menghitung kiamat itu dinis batuk selawasi akhirat itu menghitung kiamat kalau umurnya sudah menghitung 10 tahun, itu 0,0,0,0,0,0 orang yang ingin dihormati, orang yang dihormati, orang yang dihormati, orang yang dihormati tapi kalau tadi, kalau kamu tidak suka dicucup orang, tidak suka dihormati itu juga buruk juga kalau berlebihan, karena kamu tidak ingin umat punya adat, punya etika kalau kamu ingin umat punya etika, juga berlebihan, karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati, tidak gampang, melolah itu semua saya juga tidak suka orang sufi yang berlebihan, tidak suka dihormati tidak bisa calami template, tidak suka dikhawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan tahu hak-haknya guru tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati maka kita harus seimbang, kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban kalau berperadaban, maka lebih mudah menjaga Islam tapi kalau kamu itu kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu itu pasti kamu disalahkan Allah juga karena tradisi umat menghormati, kamu manage supaya menguntungkan diri kamu itu nafsu, makanya itu ngelola itu tidak gampang tapi kalau kamu suka, kamu tidak senang dihormati orang kemudian orang tidak punya etika, itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa apa? Etika ya sudah, makanya itu hebatkan Nabi Nabi itu kadang dihormati dukoh tapi kadang ada orang yang tidak hormat, ya dukoh karena tidak masyur kan Nabi, kalau beliau lewat, sohabat terdiri beliau menghentikan, kamu jangan memperlakukan saya seperti raja-raja ajam biasa saja, tidak usah berlebihan tapi ketika ada orang yang tidak punya etika, Nabi juga dukoh karena Nabi dihutus, liutamimah, makarimal, akhlak tapi semua itu tidak ada nafsu itu hebatkan Nabi Muhammad SAW WAL semua itu ditatang kita di santri medit itu orang senang mereka itu didihan yang tidak baik tapi misalnya kamu berharap santri kulomo dengan makna ngekek itu, ya babnya ditomak kenapa babnya ditomak tapi kalau membiarkan santri medit, kamu tidak tarbiah medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah dan kamu membiarkan orang itu medit ya itu bahwa kita harus punya ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua ilmu dikatakan keluarga orang harus kamu berhormat kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita sama keluarga kita jadi tidak ada yang terlalu karena kita harus mengelola itu karena anak-anak kita harus mengelola itu karena anak-anak kita harus mengelola itu buku belum mengelola itu terus 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 kembali kembali tapi misalnya kita harus mengelola itu misalnya kita harus mengelola itu misalnya kita jadi kiai anak atau buku mencari liburan nanti pasti dianggap gara-gara bapak mau pulang saya tidak pernah mencari liburan akhirnya anaknya trauma jadi kiai karena reputasi kiai itu tidak tahu hiburan-liburan tapi kalau kamu selalu liburan ngaji kapan jadi kiai kamu itu kan tidak mudah melola itu tapi kalau mengaji terus sampai anaknya mencari jalan-jalan nanti lama-lama anak-anak kamu cara berdua ngaji itu problem karena itu kudus seimbang seimbang maksudnya anak-anak jalan nanti itu ruti ibu-ibu yang juga terlalu mulai bersama saya itu ruti saya lagi mengelola itu ruti seorang ketemu ibu itu cerwet juga kembali jadi itu ini di mertua cerwet ibu-ibu yang merasa susah itu mertua apian karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya tiba-tiba tiba-tiba ada santrita seorang mertua apian itu enak ternyata jawabnya enak kok bisa seorang mertua apian tapi orang tua ini mertua ini lebih apian sehingga anaknya tetap nyaman di rumah tiba-tiba ibu-ibu ini akhirnya tidak tahu ya Allah mertu aku mau ke rapian ternyata baru ke rapian itu anaknya itu nyaman di ibu-ibu ini mereka di rumah itu lebih ganas ternyata enak ini mertua apian apa tapi anaknya jawab banyak mertua apian maksudnya maksudnya terus bujumnya nyaman di rumah di rumah itu di rumah itu di suarapan di rumah jalan semua saja di rumah itu di rumah ini rajilah sarapan ini rajilah akhirnya minggat tapi orang tua ini cerwet juga terus dan di rumah itu ini kisah nyata mereka ini tahu mantu tunggal itu suai suai menggunakan kuburang akrab suai padahal bujah itu orang tua itu orang tua itu orang tidak 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 baik sama dengan Mikael. Terus sering berizikannya tidak. Sering beri tidak beri. Jika orang sering beri salahnya, kalau orang mengikuti ini, saya ingin beri salah, saya mengerti Mikael tidak berarti berkenan dengan saya. Tapi dia tidak beri. Saya ingat dengan orang lain. Saya ingat saya, saya ingat Anda, saya ingat saya, saya ingat saya. ada yang suka, ada yang tamat mertuanya itu sewayang mantu mertuanya itu ngajak mertuanya akhirnya mertuanya itu bodoh kalau di mertua dimantu melarat itu bodoh dimantu suke, nganes langsung lorok, itu diantara kadang ada masalah itu kita tidak pernah ngira, itu mau pas mantu tunggal, tidak dirival, terus ada yang mantu pendak jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah padahal mertuanya itu ada yang ngapain dia suka, mertuan itu diumrohnya terus ada yang ngapain, tapi itu terus nganes mertuanya, mertuanya ada problem mertuanya, mertuanya apa orang? mertuanya, resiko ini bodoh kamu lebih nyaman kalau jika saya hendak ini pulang kita harus melahirkan dihukungi ini bagiannya dihukungi yang selesai keluarga itu jangan menyibukkan kamu bagian yang tidak selera yang selera yang menghubungkan bagian yang disuruh yang akan menghubungkan yang tidak selera dan menikmati saya bayar menghubungi itu kemudian kita menurut yang berlaku dengan orang lain yang menghubung di sampah kut adverti yang akan menurut dia tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga orang yang melakukan 6 hal ini dia sudah tidak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan tidak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga jadi kalau kamu melakukan 6 hal ini berarti untuk kunci untuk masuk surga dan menunjukkan roh jadi mereka semua terkunci terkunci awal makanya ini hebat Ibnu Khajar ala sekolah ini yang Sayyidina Umar ceritakan semuanya misteri sukridani Allah misteri, suktuwa misteri dari dawe Sayyidina ini ada 6 hal yang tidak ada yang harus saya mesti menjadikan suarga tidak lakukan ini merokok ketutup jadi pas merokok lewat, saya pas lewat itu merokok ditutup suarga dibuka jadi kita melakukan buka sehingga berbuka mau kita lakukan sehingga terkunci kita lakukan sehingga terkunci apabila kita lakukan bukaan tapi sampai kelihatan kita juga mengatakan sehingga bahaya tidak jadi kita lakukan pengguna ma'fati khul jennah wa ma'khalikunnar ma'fati khul jennah wa ma'khalikunnar jadi kita ada kunci, kita buka suarga kita ada caranya kunci nutup bukan mesti lewat neraka memang sama suarga tidak lewat neraka lewat neraka saja, itu bahaya bukaan itu siji, ya jelas maafatihul jernah, maafatihul jernah berikutnya, ada di sini awal-awal tawwi kawitani kikabesitah itu arof Allah mengerti semua orang Allah Allah Ta'ala mengerti mengenai ngaji kita harus mengerti kita harus mengerti bahwa Allah itu zat yang super bagi kita karena dia pencipta kita, dia pemberi rezeki kita, yang menghidupi kita walaupun Allah luar biasa, setiap saat kita ingat zat terpenting dalam hidup kita adalah Allah ini adalah kunci sehingga ada suarga kebuka merokok ketutup jadi nanti jalur yang kamu lewati merokok ketutup suarga kebuka jadi ketika saya melakukan saya tidak melakukan ketutup saya tidak membuka saya tidak membuka saya tidak membuka saya tidak membuka ketawa siatan saya tidak membuka saya tidak membuka saya tidak membuka saya tidak membuka berapa melihatのは sendiri . tersebut dengan mengerti orang dan orang dan orang dan orang bantuan disipun kamu memalukan orang dan anak nyediakan sanggulah hamarin akhirat wakafalan kerti sopowong adunya indonya biar anda kan satu nidonya faniyata nurusak wakafalan satu nidonya udarul mamarri mau omah guliwatan tok mengerti adunya mau liwatan tok farofado mungkong buang sopowong haindonya ayo taruh katikse buang sopowong haindonya walam yakutlah ngalap sopowong minat sangindonya ila bikadrisayaji kecuali kelankadar sangguni wong lil akhirati korona akhirat wakafalan ngerti sopowong alhaqqa yang hakai iswabati ksiksim benar minal ahqa misal mlepura hukum fatta baamuqa anud sopowong haind haqq wa amila hulana ngalakoni sopowong haind haqq mengerti barang haqq kemudian ngikuti dan mengamalkan wa arufalan ngerti sopowong al-badila yang barang batil alqaira ssohihi tiksib barang suara benar fadstana baamuqa ngedih sopowong haind batil walam yakmali hulana orang ngamal sopowong haind batil punya 6 hal yang ada di suara dibuka udara-duara bila aku yakin aku yakin aku yakin pas tutup juga keliwat misal bukaan yang terbang jadi ariwah berat nak liwati walmakolah tu sabiatu makalakang apeng pintu itu kualah dawe sapa aliyan karumawawajah kualah aliyan karumawajah karena ini konsensusnya sohabat meskipun sanat kita kebetulan yang menghentikan itu Umar atau Ali tapi sebetulnya ini kebenaran konsensus dan ini harus kita tanamkan sehingga orang-orang di pangkat, orang-orang di dunia itu biasa, asal di mana orang-orang di Islam kalau Quran itu bukan di Quran orang-orang di hapalan Quran apa saja paling tidak punya pegangan-pegangan tanpa prinsip hidup jadi orang-orang di hapalan Quran misalnya kayak Allah sebagai orang alim itu kampanye ilmu bahkan Allah mengkampanyakan dirinya mengenalkan dirinya Allah itu mulang Quran terus kita mulang Quran tenangan Allah yang terbaik, terkuat ngutus kekasih orang terbaik, yaitu Rasulullah s.a.w itu nyifat ini mulang Quran yang mulang Quran kita mulang kita mulang tafsir kita mulang kita mulang meskipun kita tahu kita potensi salah tapi kan lumayan potensi benar salah terus kita mulang itu bahaya sebenarnya benar potensi salah kalau salah terus kadang benar itu berkorong tidak penting tidak penting kita mulang jajah ulama ulama misalnya rapal Quran ayat 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 semua Quran ditulis Allah mahfud kecuali ayat kursi khusus ayat kursi minkan zil arsi semua ayat ayat Quran dokumen umum tapi ayat kursi minkan zil arsi ada ayat yang lebih spesial kalau saya tanya lukus bukankah semua itu dawe Allah ya betul semua dawe Allah tapi tetap ada dawe Allah yang hubungannya dengan makhluk itu di kelasnya kelas fadu'il keutamaan yang biasa ada ayat 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 Allah yang tentang dirinya sendiri yang tidak tertandingi kayak ayat kursi ayat kursi itu ayat disitu Allah menerangkan dirinya sendiri misalnya Allah menerangkan tentang dirinya sendiri tentu spesial itu ayat ayat meskipun tetap spesial tapi ada ayat ayat yang tentang kita misalnya ayat ayat seperti ini kan tidak mungkin setingkat ini kan ayat tentang kamu tentu beda tentu semuanya spesial karena sama-sama kalah tapi tentu beda dokumen ayat kursi tentu tidak sama dengan dokumen ayat maka Nabi menitikan ayat kursi ini bahkan saya mengambil min kansil arsi jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita tidak kalau ayat itu lucu misalnya kita tahlilan tahlilan terus lucu tahlilan tidak saya pikir saya mikir saya bantai ayat koran saya berbentuk saya berbentuk saya jadi ini saya mengajikan saya baik jadi ada ayat fawade maksudnya ayat ayat yang umumnya terkait kita ayat yang spesial karena merangkan Allah tentu beda kedua tentu ayat yang rana kan jen nabi misalnya kode jahakum rosul min an fusikum azizun terus baru ayat ayat tentang kita ayat tentang kita misalkan luas robo misalnya terus tahlil terus luas robo kayak lucu saya pusing ngaji tahunan tidak ada perkembangan habis saya rame rame apa pernah ada kumpulan orang untuk ngaji setan setruk setan 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 tenang rafal waduh seripat ya jadi aku ngerti ya jadi ayat koran spesial tapi tradisinya ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadillah dan mafdullah sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena valkulu kita buah valkulu kalam tapi aku nanggengkari itu ya ada ayat yang dipuji sumber langit ayat saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari kansil arsi dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali nabi begitu bangga semeneng nabi ayat sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya semua umat dilatih ayat dan itu spesial saya kalau baca ayat saya kalau mau tidur mesti dibaca ayat mas itu orang pendak tahlila orang mesti ngorder itu wah apa tahlila dikritik ya keliru yang kritik mau ayat kursi ya kritik tapi dikritik harus dikritik kalau pengirannya butuh berkat itu kalau kita menurut ini yang dikritik yang tahu tahlilan nanti orang undang yang undang 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 seimbang dunia seimbang apa balance kalau balik ketemu kritik tahlil saya itu hiran kenapa orang itu suka tahlilan terus ada berkat itu dalilnya yang unik ada dalil yang khasut ada dalil yang yang nabi perso tukang nyu ada dalil itu tidak ada semeneng sampai ketemu pengeran sampai ketemu pengeran cocokan di yang ben ben jelas tukang tahlil itu pengeran kita tahu aku nanti untuk undangan tergelar tersebut bu pengeran pengeran itu misalnya orang kudangan belas itu pengeran di udang tonggok orang tukok bergob dibidah misalnya tapi di tonggok itu perintai kanjeng tidak cocok tidak bergabung dibidah tidak cocok tapi tidak cocok aku tidak ketemu saya ketemu saya ketemu saya tidak cocok jadi saya memikir ayat kursi itu di pilih ulama perkaraan ini itu itu spesial saya membuat saya tidak ingin 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 setiap saat. Karena itu sangat luar biasa. Allah itu Allah 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 Alhayudhat yang urut. Karena yang mudah berdana Allah, Nabi Isa, Berhola, semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita mudah berdana mengidolakan Isa seperti apa, tapi akhirnya kecewa dianggap pengiran. Karena nyata ini cara mereka pun, Isa mati di salib. Atau cara Islam, Isa itu dianggap. Di itu obyek. Apapun berarti Isa dianggap. Diposisikan di langit. Berarti yang keren adalah subyeknya, yaitu Allah Subhanahu. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Ketakutan. Yang pengiran mati. Yang kue mati kan gak punya akibat apa-apa. Seringin tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Yang mati kue. Maka ketakutan seorang mu'min adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan yang aman Alhayyu yang selalu hidup. Kemudian disipati lagi Alqayyum. Apa artinya hidup? Kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain. Itu gak keren. Karena bergantung itu gak keren. Alqayyum. Yang Allah itu yang berdiri sendiri. Oh itu kan terus sepenuh. Kalau mau cari kursi itu sepenuh. Jadi gue sedih kalau mau cari kursi. Gue orang mau cari kursi kasih hati. Kasih hati mbahmu. Bocah. Bocah. Bocah bakat wali. Sebenarnya. Di materi ini. Kasih hati apa mau cari kursi. Kasih hati mbahmu. 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 Allah. Alhamdulillah. Kemudian setelah hidup. Itu bisa saja gak peduli kita. Karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifatilah. Sina tua. Dan yang hidup itu tidak pernah ngantuk. Tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman. Punya Tuhan yang spesial. Yaitu hidup. Dan berdiri sendiri. Tidak ngantuk. Tidak tidur. Dan miliknya Allah semua yang ada di langit. Dan keren. Kita ini butuh air. Butuh apa saja. Dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia. Tidak pernah ada di rumah sakit. Oksigen ini larangi. Padahal saya tidak ada di rumah. Oksigen dimana-mana tidak tahu. Jadi kita senang. Alam raya milik Allah kita senang. Karena alam ini milik zat yang tidak butuh alam raya. Sehingga kita yang pakai. Allah bikin air. Allah tidak butuh minum. Allah bikin pari, padi. Tidak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Perub replacing air ini. Kemudian kita harus melihat pilih. Panda sampai kek. cualquier juta. še, akhirnya kita ber Mamadi. Yang itu akan keluar. Yang itu sama raya. Ia gostik itu menjadi saya. G tonight pekerjaan, guys. Menyerap tenaga. Sekarang banyak pilih. Aku tak bisa gitu. Yang itu sama raya. Who punya anak keru. Apa ternyata hati? Yang ini berhak kota koli. ajusti ternyata. yang penting, karena apa-apa saja. Bukan bisa menggunakan gaya-gaya ini. Banyak orang pinter gaya-gaya ini. Apalagi ini adalah acara resepsi di Kudus, dan keluarga Sarang dan keluarga ini. Saya mengisi Hb. Umar. Semuanya. Jadi gaya-gaya ini, ada orang kaya-gaya rokok. Ini cerita-cerita. Ada kaya-gaya rokok. Mengharapnya dokter. Pak Yei, kalau rokok terus nanti, kalau mati bagaimana? Gampang, saya bawa korek. Yang kaya ini maksudnya, kalau mau rokok terus, mari mati. Dia ini yang mengerti maksudnya dokter. Tenang, saya masih bawa korek. Maksudnya kalau rokoknya mati, korek Jumat. Nanti kak sambung. Nabi Yunani Habib Umar. Saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah membaca, saya berhenti membaca. Uangan pikirannya, setelah membaca bahaya rokok, berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu, berhenti. Membaca. Seorang yang spesial. Senang kalau itu bisa nikmati. Senang kutu Rasulullah. Senang kuyun. Senang itu tidak kudu mewah. Senang kalau di Alphard malah kesel. Jadi saya berhenti di grup kata. Seorang yang senang kuyun. Seorang yang senang kuyun. Kalau khawatir saya, umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Seorang yang senang kuyun. Bukan senang kuyun. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat. Itu saja. Ya tentu ada kuyun-kuyun. Orang yang tidak kuyun. Ya bagus. Tapi sepenting ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya. Maka saya berhenti. Uangku kaget. Uangku kaget. Uangku berhenti. Ternyata. Saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya. Berhenti merasakan kemiskinan. Saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka maka saya berhenti. Terus disebut. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cino. Milik Singkak. Milik non muslim. Atau milik orang islam sekalipun. Mesti apapun itu. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah. Kita nyaman. Merkawa ezad yang super lomo. Super dermawan. Super semuanya. Akhirnya nyaman. Kami akan mengatakan ayat kursi. Raya itu. Kami akan mengatakan ayat kursi. Kami akan mengatakan ayat kursi. Saya akan mengatakan ayat kursi. Saya akan mengatakan ayat kursi. Terus. Kami akan mengatakan ayat kursi. Ketika Allah itu segalanya. Tentu yang punya otoritas syafaat. Punya otoritas apa saja. Nunggu izinnya. Allah SWT. Bagaimana. Ayat yang spesial. Kemudian. Ukiyai-kiyai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil. Maka bareng-bareng. Tapi kemudian. Ya sudah. Nasibnya kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan. Ada yang setengah-setengah. Ngafirnya. Yang mau jadi. Rapaham. Mbak ngantuk. Bantu berkat mula. Sudah. Dan saya bilang. Dibikinlah. Yang benar. Takut. Provokator. Yang jelas. Masih itu. Mereka mau terus. Jadi. Allah berbaik. Yang itu. Tahu. 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 apa-apa? Ini mau di pinggiran apakah bermanfaat? Oh, oke itu tidak, kita benar alhamdulillah, kira-kira ini bermanfaat, ingat ini bermanfaat, ya kalau tidak enak itu, lalu ya tidak menarik, kita sampaikan, kita ajak, terus keliru. Masih akan berhasil, lalu ya bermanfaat, kita berhasil 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 berhasil. Dan Allah tahu apa yang di depan kita Di belakang kita Kita lagi-lagi nyaman Kayak apa misalnya kita yang lemah ini Tidak dalam pengawasan Tuhan Jika misalnya ada anak cili Anak itu tidak nyaman Kalau ketika main tidak didelok Karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai Dan butuh setiap saat pada orang tuanya Untuk memantu menggapai itu Jadi anak masih senang dolanan Sukanya diperhatikan Nah kita ini senang sekali Untuk main yang dinyani pengiran Diperhatikan Allah Ta'ala Karena Allah selalu tahu kita Jadi terus nyaman Jadi semua saat itu menjadikan kita nyaman Karena nabi-nabi orang sari Setelah ayat kursi Orang sari Setelah surat musabikat Dan saya dalam banyak hal niru itu Nabi orang sari Tidak mau surat khasar Nah aku ngejajah itu Tidak mungkin Surat khasar yang juz birawah kira roh Kok dijajah itu Sehingga itu loh Yang diakhiri Sudi Lalu anzalna hadal qur'ana Ala jabalillah ra'aitahu khasya'am Itu tapi Allah yang mengharap Sabahalillahi mafiz samawati wa mafil arti wa huwal azizul hakim Terus 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 Serang rapal Terus 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 Punya rezeki ya dikasih Punya apa saja Di Sehingga status kita makhluk Statusnya Allah Kholik Statusnya Allah itu memberi Statusnya kita hanya penerima Bahkan termasuk bab ilmu Bab ilmu itu Tahunya kita hanya diberi Ila bima Wasya'a kursi Hussamawati wal aruto Dan Kursinya Allah itu Meliputi langit bumi Sehingga kita tahu Wah keren Dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya Sampai itu tidak pasrah Tidak menghormat sering Sampai menghormat listrik omahmu Kadang tidak beli pedat Dope pedat Tidak menghormat sering Mulai digawe nganti seiki Tidak tahu mati Tidak tahu bayar PLN itu Kalau tidak Tidak tahu rusak setahun Kalau jamin Tidak ngerasa Allah tidak Tidak menghormat sering Mulai Nabi Adam Nganti seiki Tidak tahu bengkelnya Bagi tidak tahu mikir Seperti ini Rawa walau Nah sering ini Misalnya error Terus Pengenang mengumumnya Kalau bisa Tolong pulang lagi Dito Tidak Rebat Tidak Mungkin itu Tidak tahu mikir Bu Cakok Dan Angkat wali-wali Tidak waras Mendoe Tidak sumpab Tidak senang Semuanya Tidak pikirannya Tidak tahu Kagum Sering ini Tidak tahu bengkelnya Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Rawa walau Tidak wajib Sinyalilillah, saya harus berlatih Habis berlatih banyak sekali Orang berlaku Saya berlaku sebi Dia mau berat sekali Apalagi, tidak apa-apa, tapi ini apa-apa Saya ingin mengajar perempuan mau kebanyakan apa-apa rekamannya tapi aku lebih senang, tiba-tiba aku menyimpul lo malah tambah keliru aku aslinya paling racon, ngaji di menyimpul lo, utaknya beda kalau menyimpul lo terus tapi dilarang, senang, tapi didukung, mesti keliru, kalau menyimpul lo itu keliru aku mesti nganggu utaknya aku mesti nganggu rame-rame apa? aku tidak mengikir, aku ini adalah PLN ngurus listrik di Indonesia, itu dibagi-bagi per wilayah Jogja-Jogja, itu ada bantul-bantul, itu ada bengkel orang-orang tidak sering ini, itu langsung benar terus orang bosan dikebengi, ketemu sering ini, dikebengi bola, tidak bisa enak kalau bosan matahari, bosan rembulan, ada yang mendukung orang-orang berdirir, tidak mau memperbaiki orang-orang berdirir, mungkin tidak bisa mengatakan orang-orang yang berpengarap orang-orang berdoa, orang-orang berdoa, orang-orang berdoa yang berdoa dan semua berdoa, semua orang-orang tidak tahu melihat mereka baik-baik saja sopon ke pengiriman Oh maka mau ngomong-ngomongnya kok ngantain nih kundangan kok ngantai wali gue ngasih ngerapal layak kursi terus ngiritik oh rapal gitu apalusnya sedara dipitalah sementai kita ngapal layak kursi apal, enggak ini dia apalusnya terus lagi berbicara apalusnya jadi mereka, ini jadi misalnya saya bilang bilang itu benar mereka orang tahlilandah ya Tentu ayat yang seperti ini Kan tidak mungkin kualitas Setingkat ayat Makanya banyak ulama Tetap ada ayat yang spesial Ada ayat yang spesial Tapi tentu tidak sekelasnya Jangan kamu katakan atas bawah Nanti suul adab Tapi tentu spesialnya ayat kursi Tentu super karena menerangkan Sementara beberapa ayat Menerangkan hak kita Sebagaimana Tentu kualitas fadoilnya beda Tapi jangan katakan Kelasmen jangan karena kurang sopan Dengan kalah muah Tapi tetap beda Makanya Nabi menghentikan ayat 3 Di mana-mana Nabi begitu bangga dengan ayat kursi Akhirnya kena bakul Ditulis 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 Berpikir positif Wah berarti Di rumah islam Bukti Ada ayat kursi Beberapa kali diselamatkan Ayat kursi Kita tidak ada perjalanan Marung Kadang merasa nyaman Mereka ada Warungnya ada ayat Wah berarti islami Orang khawatir Kalau ada daging cahil Tetap menolong Ini jujur Tetap asobial Karena Tidak ada perjalanan Sehingga jelas Seluruh Kedulir Harus Daerah Kalau Marung Ada ayat kursi Paling tidak Orang ini Punya etika Kira-kira Bukti Jualan Daging Babi Misalnya Ya tetap Bantu Tetap Membentuk Terus Dikikin Sholat Misalnya Misalnya Sholat Bura Yang 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 Masang Ayat Kursi Kan Lumayan Ada perangkat Yang Itu Bagus Ayat Kursi Yang Di rumah Yang Yang Promosi IGS Lami Yang 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 Ayat Kursi Ini Yang 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 Tapi Tidak Tidak Yang 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 Tetap Mulia Dengan Dirinya Sendir Sendir Sembilan Yang Ayat Kursi Ya Tadi Kekhawatiran Kita Punya Tuhan Yang Tidak Sempurna Itu Terjawab Bahwa Tuhan Kita Super Sembilan Jadi Saya Bayangkan Yang 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 makanya syaratnya jadi Tuhan padahal kita menyaksikan Nabi Isa Tuhru, beberapa yang dituhankan selain Allah Tuhru ngantuk makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta Allah ratau ngantuk kita sewenang banget dengan sifat-sifat seperti itu Allah ratau ngantuk Allah ratau ngantuk terus ngantuk, nak ramangan lemas kan pusing apapun hebatnya Nabi Isa misalnya di pengirahan ya pusing kadang pasare dungani tenan juga boleh pasare ya ribet tapi kita di pengirahan singlatak khuduhu sinatu wala mubil islami dinan wagi muhammadin sallallahu alihi wassalam wa rasulan wa nabiyan wabil qur'an yang hukman wa imah dan kita ridho qur'an sebagai panduan hukum dan jadi imam imamu panu bernikmat mau biroh islam qur'an muhammadin rasulullah wal afiatu dan sehat di faul makarih dikasih orang kalau ini ini radhi duit lah kan gagah orang yang penjara jajal ini penjara lorok abe baru kaya radhi penjara masih dirokok salar ngalor ngidul ambil nasok ikul ibad buat aku kenalan grupnya seram itu nya gak penting ngaji faham gak penting sementing tambah kena amit amit tenang nispen aku nunggu rame-rame apa itu nya wasitrolan ketutup sangka celok esatrol uyuk enggak lah celam rakonangan wang padahal kurang aja karakaruan enggak lah rapatikona kenapa rapatikonangan karena liang ini sejenis jadi saling menutupi alhamdulillah saling wal gina dan semoga anin nas termasuk nikmat itu orang gak tergantung orang lah di umur dunia yang dalam urusan dunia tapi urusan akhirat orang bergantung guru jadi semoga terbebas itu maknanya urusan dunia urusan akhirat kita butuh sanat sanat kita ilah rasulillah beragama berpikir sendiri agama itu riwayat mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri itu bergantung dengan kesehatan sesuai kalau orang filsafat yang oknum saya gak perlu sholat Allah kan gak butuh ibadah kita ngapain kita sholat bahamu yang orang ngerti Allah yang butuh kita saja kalau mau kebanggaanmu lagi di sekian yang ngerti Allah yang butuh kita kita yang butuh yang mengekpresikan butuh kita kepada Allah kita karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya kita kita tahu Allah gak butuh kita kita tahu kenapa kita sholat karena kita butuh nah butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat kalau malah Allah butuh sholat jadi kalau sholat Allah berpikir kita berpikir berpikir baik-baik saja itu masalah tapi bagi Allah bagi kamu sendiri tidak masalah harusnya jadi tidak rokok orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi di umur dunia kalau tidak butuh sanat agama ini ilmu kamu harus punya sanat keluarga saya terutama yang bahamun dan lain dari keluarga saya keluarga guru kita gurunya guru kita sampai secara ini bernafas kita ilang Allah maafikuli nafasin adadam amillahi waifda maafikuli nafasin wanapatin uswaya kita semua nafas kita Imam Shafi anak saya cililah tidak akan mengapalkan ini karena jangan kira Imam Shafi terus saya belajar saya tidak Imam Shafi sampai turun saya mengapalkan beberapa sairnya Imam Shafi makanya saya tidak sempurna membuat Imam Shafi jadi beliau nak api seharian terus-terusan orang Jawa itu apa saya menurut rakyat apa ini kelibakan ini Imam Shafi makanya kelibakan dengan aku seripet santri apa ini yang untuk islam apa apa orang yang makanya 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 bahasa kasar itu kelibakan itu di naumi yang dalam turun yang dan yang dalam ngantuk yang kecuali yang jeneng nampsi antarani jiwaku dan nafasi dan nafasku di wamatak laptufi naumi wafisi nanti illawadzik kruh kabinan nafsi wan nafasi jadi ulama di itu beliau tidak bikin siir tidak bikin naduman sepontan itu muji Allah masa ini orang yang madhab madhab shafi kayak kue wafi turur rakyat gelibakan mari orang makan akhirnya mau makan si orang makan warak rokok ada lega terus mengwarak tawru ya Allah karim ya dah beri Allah jadi misalnya yang turur bikinan pertama mari orang makan makan rokok an salar semua tawru mengwarak wah karim setan min khawal kanan kiri setan padan ulama di abed turur wudu moco tas bes bariku angan pengiraan rabban nama kholak tahad adilah di alle ya tunggu tunggu ragim Bismikah. Ya? Bismikah. B Life Tau doa om ngaji? Gak tahu, guys RT untuk bismikah, om algo EE. Bayu ngaji, bismikah, om koya om, om ngaji. Bila kalau ngaji. yang ada orang lain ya aku mau ngaji aku bodoh maksudnya aku punya aku mau ngaji bodoh aku mau ngaji aku mau ngaji dengan Bismillah Allah ma'ayah Bismillah terus ngaji paslon sebeg saya rame-rame itu ada urib walaafiatulah nafiatulah jifatulah maka ketolak sanggup barang singurah sana supaya kalau semua orang itu yang senang pengeirannya saya-saya sama supaya sifat dasar orang mu'min misalnya orang yang asyadu ya sementing huban ya tentu asyadu itu orang mu'min itu banget senang ini pengeirannya karena orang yang asyadu ya sementing ada yang senang ya ada apa orang yang senang dengan kadar yang kelasem lah kita anak mahkomi yang asyadu banget senang tapi turun orang yang mau cahayat kursi gak lupa aku faham kalau mau cahayat kursi benda tahlil makanya aku senang karena saya mengkritik aku senang beneram itu seru saya mengkritik muka-muka apal tahlil jadi mengkritik itu fair orang yang baik apal terus mengkritik saya mengkritik saya mengkritik saya mengkritik saya mengkritik saya mengkritik yang berlaku dia merupakan saya menyukai suara profesi ini apal karena di saya modelnya permanen, bagian tahlil ya tahlil terus, bagian dungu ya jadi sehingga kiai dungu kok digeser jadi mimpin tahlil ya gagap oke loh, kiai ngalim kalau mikir tahlil ya mikir wah ada di daerah kiai ngalim kalau mikir tahlil semua orang yang mimpin tahlil, semua orang yang mimpin tahlil tahlil kenapa? hafal hafal dia rapal, urutan itu rapal itu kan buta keahlian gitu repat kekainan tahlil lorok apa ini? aku lihat tahlil, lebih singkat aku ngomong ada yang lebih ahli itu yang berkata, tahlil kacaman tahlil dungu kiai, tahlil, wah sowi apa itu? hahaha aku kenal mimpah itu yang tahlil masyarakat itu repat, bareng di umumnya btmc tahlil dipimpin seperti ini dia ngomong ada yang menyebabkan wah sowi aduh aku ngomong ada yang menyebabkan wah cepet sih aku ngomong ada yang menyebabkan sehingga mandi, ya sehingga cepat dia ngomong ada yang menyebabkan dia ngomong ada yang menyebabkan dia ngomong ada yang tidak terkenal dengan dia sudah menyebabkan waduh itu saja dia di pikiran ini apa? enggak berkat dibahagimu lah hahahaha ini saya mengkritik saya ke band 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 seimbang cuma kalau saya mengkritik ya aku ingin ini die die umat di latih kenal pengir ini liat kalimah itu karena itu cara itu diokita akan menyelola benda dahlil tapi turun ya di wocon yang sama ya di wocon karena bujumu dikongko jampi-jampi benar-benar nyokal belonjo jadi wocon di aneh kamar di aneh wocon karena bujumu aku bilang setan ini bujumu iwat, memang aku setan enak, memang dia berani minat setan di roju ya anak mwocon aku juga bantar-bantar mau ngarepi bujumu pas liwat pas apa audzubillah minat setan di roju jemu ngamuk malah repam anak sen sangi anak sana nabiya sallallahu alaihi wassalam ikolah dawe soba nabi dawe ya kulu dawe soba robu kumpang ya anak adam tawarroh 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 fokus tawarroh fokus tawarroh 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 mesti hatimu asli mesti mesti hatimu tidak cukup tawarroh tawarroh tapi mengandung di TERESA untuk mengalahkan. Dan benar-benar scientists akan mengambil banyak orang yang berlaku. Seperti dia tidak butuh kita tapi menunjukkan kepada mereka mereka tidak mengalahkan sebagai Greetings' Nah mau kalian memampilERT Dan mereka kalian memastikan para Give Up ör drivers dan mereka Euphaut dan mereka belum memupilkan S nunus Jadi orang kalian yang berlaku dan jangan tahu mereka harus harusuhwa mereka bag album Orang yang berlaku mereka akan mengaborikan mereka akan mengblankan Apa sebenarnya pengembangan yang diberikan pada bantuan di suara oleh Rasulullah yang sibuk, akhirnya ada orang sisi tak sibuk tapi ada orang sisi, orang sisi tidak aku berapa bahas itu, ngerti-ngerti, orang sisi, orang sisi mereka sendiri, mereka juga jadi dong, makanya ada pengembangan ini ada orang sisi, dikallakan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh